Masa pantang dan puasa, sekaligus juga masa di mana kita diajak untuk bersama-sama mengembangkan solidaritas kita, berbagi kepada mereka yang menderita. Berbagi tanpa harus, kalau boleh kita katakan berbagi itu tidak akan membuat kita mati, tetapi berbagi itu membangun jembatan antara Lazarus dengan si Kaya. Kalau Anda adalah orang yang sedang diberkati, mendapatkan kekayaan lebih daripada Lazarus-Lasarus yang lain, adalah mulia kalau kemudian juga mau untuk berbagi, sehingga terbangunlah jembatan antara diri kita dengan si Lazarus itu. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga selama masa prapaskah ini hati kita menjadi hati yang terbuka. Semangat solidar, semangat berbagi, semangat berbelas kasih, sehingga dengan demikian juga Tuhan berbelas kasih kepada kita, seperti yang kita dambakan atau kita harapkan. Semoga masa prapaskah, masa pantang dan puasa, dan juga masa mati raga kita, sungguh-sungguh akhirnya bisa menjadi masa pertobatan bagi hidup dan seluruh perjuangan iman kita. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku, periksalah batinku, dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat dan namai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu dan bersama. Terima kasih. Dalam bacaan ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan bagaimana orang yang hanya mengejar hal-hal kenikmatan dan kemegahan dunia, pada kesudahannya, ia sebenarnya akhirnya menghadapi kehampaan atau kesengsaraan. Maka kita diundang untuk juga tidak lupa senang biasa bersyukur kepada Tuhan dan berani juga mengikatkan diri dan iman kita kepada Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata juga sebenarnya sepanjang sejarah, itu banyak orang yang dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Tadi digambarkan dalam gambaran Injil, itu gambaran orang yang dikatakan tadi setiap hari ia berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dengan kata lain, kemewahan duniawi, penampilan, dan kesenangan-kesenangan duniawi, itu yang menjadi fokus apa yang ia kejar. Dan kesudahannya kalau kita lihat dalam kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, hidupnya ternyata sebenarnya, pendati kelihatannya dia telah menggenggam apa yang ia cari dan dikejar oleh banyak orang, yang sebenarnya kosong, hampa. Oleh karena itu, pada saat ia akhirnya selesai kehidupannya di dunia, pada saat ia akhirnya kembali ke akhirat, maka ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjadi bekal menikmati kehidupan akhirat itu. Itu adalah gambaran orang yang tadi disebut kaya. Mengapa? Karena ia mengandalkan kekayaan. Ia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Bahkan ketika ada orang yang lapar, ada orang yang menderita, ada orang yang miskin, di hadapan matanya, di depan pintu rumahnya, atau di ambang pintu rumahnya, ia tidak tergerak untuk memberikan belas kasihan. Laszaro sebenarnya tidak mengharapkan minta makan yang hebat, seperti yang ia makan. Yang diharapkan adalah perontokan saja, sisa-sisa saja dari makanannya. Maka ia tidak mau merampas hak atau kesenangan si orang kaya. Tetapi orang kaya ini tidak mau memberikan harapan itu. Malahan dikatakan tadi bahwa akhirnya yang datang bukan si orang kaya, tetapi anjingnya, yang tidak bisa memberikan makanan. Dan kemudian akhirnya dikatakan bahwa kedua orang ini mati. Laszaro kemudian dibawa ke surga oleh Tuhan, kemudian ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya tadi mati juga. Dan kemudian ada dalam kesengsaraan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ternyata orang kaya ini mengenal Laszaro. Karena pada saat melihat Abraham yang memangku Laszaro, kemudian ia berseru supaya Abraham memperkenankan Laszaro untuk datang berbelas kasih kepadanya. Waktu dia hidup, boro-boro dia memikirkan belas kasih kepada Laszaro. Ia menoleh pun tidak. Sampai Laszaro mati pun, dia tidak tergerak hatinya. Pada saat menderita, ia ternyata mengenal Laszaro dan ingin supaya Laszaro datang memberikan kesejukan kepadanya. Walaupun tidak banyak-banyak, hanya dengan mencelupkan tangannya ke air, kemudian meneteskannya kepada dia yang amat kesakitan. Apakah akan dikabulkan? Abraham mengatakan bahwa pertama-tama itu tidak mungkin, karena ada jarak yang tak terseberangi antara si kaya saat itu dengan si Laszaro. Jurang yang dia bangun waktu di dunia, juga akhirnya menjadi jurang pada saat ada di akhirat. Dan jurang itu tak terseberani. Oleh karena itu, Abraham kemudian mengatakan bahwa, ya sudah, karena kamu sudah menerima kenyamanan, kemewahan, sukacita, kebahagiaan, kepuasan pada waktu masih hidup. Sementara itu Laszaro menderita. Dan sekarang Tuhan ternyata memberikan rahmat kebalikannya dari semua itu. Dan memang sering begitu. Kita lihat dalam pengajaran Yesus, berkali-kali Yesus juga mengungkapkan rumusan paradoksal, yakni kebalikan apa yang dikejar-kejar oleh dunia, seringkali keliru, dan akhirnya justru yang didapatkan kehampaan. Apakah orang kaya ini menyerah? Ternyata enggak. Orang kaya ini masih tetap ingin memperbudak Laszaro. Dengan minta supaya Laszaro datang ke rumahnya, untuk memperingatkan lima saudara-saudaranya, supaya kelima saudaranya jangan masuk ke tempat celaka itu. Dan Abraham mengizinkan? Tidak. Abraham mengatakan bahwa tidak usah repot, karena toh mereka juga mendapatkan ajaran dari para nabi. Musa, tauratnya sudah ada. Para nabi sudah berpuluan nabi yang diutus kepadanya untuk mengajarkan. Maka orang ini tetap saja gegah dengan mengatakan bahwa, bukan. Kalau cuma itu enggak cukup. Tetapi kalau ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka yang masih hidup itu, maka dia akan bertobat. Abraham mengungkapkan, atau Yesus sebenarnya menggunakan kisah ini untuk mengatakan bahwa, jika mereka tidak mendengarkan kesakjian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya datang dari antara orang mati, bangkit dari antara orang mati. Siapakah dia? Yesus sendiri. Yesus adalah Lazarus itu. Yesus adalah dia yang hadir di dalam diri saudara-saudara kita yang menerita. Yesus adalah, kalau boleh kita katakan, dia, sahabat kita, saudara kita, Tuhan kita, yang hadir di dalam pribadi orang-orang yang justru membutuhkan belas kasihan. Maka masa puasa sekaligus juga disamping menjadi masa tobat, sekaligus juga menjadi masa pantang dan puasa, sekaligus juga masa di mana kita diajak untuk bersama-sama mengembangkan solidaritas kita, berbagi kepada mereka yang menderita. Berbagi tanpa harus, kalau boleh kita katakan berbagi itu tidak akan membuat kita mati. Tetapi berbagi itu membangun jembatan antara Lazarus dengan si kaya. Kalau Anda adalah orang yang sedang diberkati, mendapatkan kekayaan lebih daripada Lazarus-Lasarus yang lain, adalah mulia, kalau kemudian juga mau untuk berbagi, sehingga terbangunlah jembatan antara diri kita dengan si Lazarus itu. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga selama masa Prapaskah ini hati kita menjadi hati yang terbuka. Semangat solidar, semangat berbagi, semangat berbelas kasih, sehingga dengan demikian juga Tuhan berbelas kasih kepada kita, seperti yang kita gambarkan atau kita harapkan. Semoga masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, dan juga masa mati raga kita, sungguh-sungguh akhirnya bisa menjadi masa pertobatan bagi hidup dan seluruh perjuangan iman kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang patuh kepada hukum Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih.